merah ya ini bukan foto syokona kholil bukan lah ini foto murid beliau yang kebetulan namanya juga kholil ya ini kayak kholil karang butoh namanya kayak kholil karang butoh ini bukan foto beliau pertama ini sering sekali banyak juga seperti ini udah sama ya bukan foto beliau nah akhir-akhir ini viral fotonya ini ini saya bisa memastikan ini bukan foto syokona kholil karena memang ada datanya ini foto ini diambil dari foto apa ya dari berbagai foto itu ada banyak orang disitu banyak sosok salah satunya adalah ini ini bukan fotonya syokona kholil ini foto dari habib muhammad bin ahmad al muhdor yang dimakamkan di kubah ampel surabaya ini banyak yang penasaran kan banyak sekali kalau di google itu kan kalau kita browsing syokona kholil itu banyak foto-foto yang ini mumpung bertemu dengan ra ismail ini jadi seperti ini ya dulu sempat viral foto syokona kholil itu sebenarnya bukan foto beliau ini kalau yang coba saya cek ya di google ini saya mau klasifikasi dua foto yang viral yang dulu sampai yang sekarang ya ini yang pertama yang pertama yang ini yang ini oke misalnya kamera ya ini bukan foto syokona kholil bukan ini foto murid beliau yang kebetulan namanya juga kholil ya ini kayak kholil karanghutoh namanya kayak kholil karanghutoh ini bukan foto beliau pertama ini sering sekali atau juga banyak juga seperti ini ya udah sama ya ini bukan foto beliau ya itu juga nah akhir-akhir ini viral fotonya ini 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 saya bisa memastikan ini bukan foto syokona kholil karena memang ada datanya ini foto ini diambil dari foto apa ya dari berbagai foto itu ada banyak orang disitu banyak sosok salah satunya adalah ini ini bukan fotonya syokona kholil ini foto dari Habib Muhammad bin Ahmad al-Mukhdor yang dimakamkan di Ampel dikubah Ampel Surabaya ya jadi kalau ada klaim foto ini adalah foto orang lain kita sudah bisa memastikan tidak bahwa itu bukan bukan foto beliau dan yang memang kami dengar kami yakini oleh banyak geriah dari dulu syokona kholil itu termasuk karamahnya nggak bisa difoto seperti itu sebagian kalau kita pikir secara logika di zaman beliau sudah ada foto dan sudah ada ini sudah ada paspor maji sudah ada paspor seharusnya ada fotonya iya beliau ke Mekah pasti juga bawa paspor itu makanya ada sebagian foto itu sebagian foto ada dua yang pertama itu versi kayak toy fur yang kedua ini versi yang free chan'an yang free chan'an ini key lah itu adalah foto paspor syokona kholil dan sampai sekarang belum ada klaim lain maksudnya belum ada yang mengonfirmasi iya jadi ada kemungkinan tapi meskipun ada kemungkinan kemungkinan perlu kita takkit lah perlu kita pastikan apa itu yang benar atau atau tidak masalahnya yang nutut di zaman beliau sekarang sudah sudah kemarin setahu saya itu yang terakhir yang mafat itu di Bandung namanya Kefadir mafat maksudnya sekitar 119 tahun sempat ketemu sempat ketemu syokona kholil yang beliau sudah bilang datangnya atau belum belum oh belum cuma ketika beliau kebangkalan para ziriyah itu intinya teberuk ke beliau dan juga bertanya-tanya tentang foto-fotonya itu sempat memastikan bahwa oh ini bukan fotonya ini bukan fotonya nah cuma dari cerita-cerita yang kami dapatkan dari para sepuh itu syokona kholil dikatakan oleh nenek saya bukan diatasan nenek apa ya yang putri syokona kholil yaitu Niasma Niasma binti syokona kholil beliau mengatakan kalau kamu mau melihat abah saya pengen tahu seperti apa wajah abah saya abah saya itu persis sama seperti kekholil agi iya kekholil agi ini salah satu tokoh bangkalan yang juga keturunannya syokona kholil adik dari kyabullah syokhol nanti bisa di youtube di google banyak kalau fotonya kalau mau lihat jadi sampai sekarang masih belum ada foto yang fix yang valid belum ada sampai sekarang oleh itu ketika kami mengajukan syokona kholil sebagai pahlawan itu salah satu problemnya iya ada fotonya akhirnya kami buat ilustrasi terima kasih atau pernah di mimpikan syokona itu kan enggak enggak layak maksudnya enggak konsumsi pribadi penara ya Wala